Pemerintah Mobil Dinas Presiden Republik Indonesia Mogok saat melakukan kunjungan kerja ke Pontianak Kalimantan Barat. Mogoknya mobil milik kepresidenan di penderantaman di kulis Pontianak ini diduga terjadi akibat masalah pesin. Mobil Dinas Kepresidenan ini didatangkan langsung dari Jakarta untuk kunjungan kerja ke Pontianak Kalimantan Barat. Saat pelaju membawa Presiden Jokowi, mobil jenis sedan ini tiba-tiba mogok. Sejumlah teknisi pun berusaha memperbaikinya, karena kejadian ini Presiden akhirnya berpindah ke mobil cadangan. Jokowi menambahkan mobil kepresidenan mogok sudah menjadi hal biasa dalam kunjungan kerjanya. Tak kurang dari 10 kali, mobil ini mogok. Kunjungan kerja Jokowi ke Pontianak dalam rangka penyerahan surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pelepasan kawasan objek reforma agraria di bundaran di kulis Universitas Tanjung Pura. Dari Pontianak Kalimantan Barat, UUN Yuniar, AINYUS, Maporkan. Terima kasih.